Intro Hai hai back again Pemudas Tempat dengan gue Rifki Gue dapet banyak sekali request Dari temen temen disini yang minta Diajarin cara bikinnya Intro pemudas tempat Nah sebenernya cara bikinnya tuh gampang aja Kalo kalian udah terbiasa Atau udah paham banget tentang Keyframe di Position, Scale dan temen temennya Karena emang di intro pemudas tempat Itu gak ada efek khusus yang gue bikin sih Kecuali satu efek Yaitu efek bayangan Yang mungkin sedikit membingungkan lah Nah disini gue bakalan ngajarin kalian Cara bikin real shadow Seperti yang ada di intro pemudas tempat Tapi sebelumnya gue minta maaf Karena disini gue gak bakalan ngajarin kalian Cara bikin intro fullnya Karena Kalo gue ngajarin kalian cara bikin intro fullnya Ntar kita samaan lagi Keseru dong Yaudah lanjut Sekarang kita belajar Gimana cara bikin efek bayangannya Yuk Nah di dalam after effect Gue bakalan bikin new composition dulu Ctrl N buat bikin new composition Disini gue kasih nama main Terus resolusinya yaitu full HD Yaitu 19x20x1080 Frame rate 30 Dan durasi 5 detik Klik oke Kemudian gue bakalan bikin new solid Ctrl Y di keyboard Buat bikin new solid Gue kasih nama ground Oke resolusinya sama seperti Compositionnya yaitu full HD Kemudian untuk warnanya Gue pilih yang segini nih Oke Setelah bikin new solid Gue bakalan bikin text Gue tulis disini Pemuda Setempat Nah kayak gini Terus gue centerin dulu Kalau udah center Sekarang gue bakalan seleksi Dua layer ini Gue bakalan jadiin 3D layer Dengan caranya yaitu Klik disini nih Nah Kalau kalian gak bisa lihat ini Kalian bisa klik Togel switches disini Biar dia muncul Kalau udah Gue bakalan muter ground ini Rotasinya Udah bakalan gue puter Tekan R di keyboard Buat muter Gue bakalan mainin Di X rotation Di X rotation Gue bakalan setting Ke minus 90 derajat Kemudian posisinya Bakalan gue rubah juga Tekan P di keyboard Terus posisinya Bakalan gue rubah Nih kayak gini nih Mungkin sekitaran segini Terus tekan S di keyboard Buat merubah scalenya Scalenya bakalan gue rubah Ke 500% Kalau udah sekarang Gue bakalan bikin new light Klik kanan disini New Terus light Nah kayak gini nih Terus gue kasih Ya ini light type nya Gue pilih yang point Terus jangan lupa yang Case shadow nya ini Di centang Oke Kalau udah oke Nah udah kayak gini kan Sekarang gue bakalan Ngerubah dulu Tampilan view nya ini Dari active camera Gue pilih yang Custom view 1 Biar tampilannya Kayak gini nih Nah Apa Posisi lampunya ini Light nya ini Bakalan gue pindah Ke belakang tulisan Bakalan gue pindah Kesini Kesini Oke Terus gue buka Segetiga kecil ini Dan light option nya juga Terus Ini udah on Semuanya Sekarang buka Di pemudas tempat nya juga Nah disini nih Di material option Kita bisa Klik Case shadow nya ini Ke on Nah Bakalan muncul Seperti ini Nah Udah muncul kan Bayangannya Bayangan ini muncul Karena apa Karena ada lamp Ada cahaya Di belakang text ini Jadi Cahaya ini Nerangin text ini Terus dia kena Munculin Jatuh bayangan disini kan Mudah-mudahan kalian ngerti Soalnya ini Simple banget sih Basic banget sih ya Terus selanjutnya Karena text ini Aslinya tadi Warna putih Kenapa dia jadi Warna hitam Karena dia gak Kesinar sama cahaya Jadi gue bakalan Balikin lagi ke putih Dengan cara Accept light nya Ini gue off Jadi dia gak bakalan Menerima cahaya Gitu loh Dia bakalan Cuman menerima bayangan Tapi dia gak bakalan Menerima cahaya Semoga kalian paham Kalau udah Gue bakalan balikin View nya Ke aktif kamera Nah bisa kalian Liat disini Udah muncul ya Bayangannya Gue bakalan Ngedit Shadow diffusion nya ini Mungkin sekitaran 35 Mungkin sekitaran 35 Oke Kemudian Light nya ini Lampu nya ini Gue naikin dikit Karena terlalu Nah biar bayangannya itu Jatuhnya lebih deket Gitu kan Gak jauh-jauh banget Jadi semakin tinggi bayangan Ya jatuhnya Semakin deket juga Sama Objek kita ya Pokoknya simple kok ini Nah mungkin Sekitaran segini Kalau udah Udah yaudah deh Udah muncul kan bayangannya Jadi kalau kalian mau Ngedit Misalnya kalian mau Ngedit tulisannya ini Kurang Kurang maunya Yang hard Banget gitu ya Bisa setting ke Shadow diffusion nya Setting ke 0 Dia bakalan kayak gini Keras banget Seperti sinar matahari Jadi keras banget bayangannya Kalau enggak ya kita bisa naikin Mungkin 35 Atau mungkin 50 Kalau 100 juga bisa Jadi lebih halus lagi Tapi kayaknya jadi enggak Terlalu bagus gitu ya Gue sih pakenya 35 Nah kalau udah Mungkin udah sekitaran segini Tadi itu gue bikin background nya ini Pake warna putih Kenapa? Biar Lebih gampang aja sih Dilihatnya By the way Position light nya ini Gue naikin dulu Cahayanya Karena kayak Kurang terang Intensity nya gue naikin Jadi 200% Biar lebih terang dikit Gitu kan Nah kalau udah Ground ini Bakalan gue rubah lagi Warnanya Ke warna yang seperti Di intro Pemudas 4 Yaitu warna hitam Hitam Hampir abu-abu Abu-abu Tapi hampir ke hitam Caranya gimana Di ground ini Klik layer ground Terus ctrl shift Y Buat Buka solid setting Terus gue bakalan ganti Warnanya ke Sini nih Sekitaran sini Dan klik OK Nah seperti ini Kemudian gue bakalan bikin New solid lagi Ctrl Y lagi Gue kasih nama background Terus warnanya gue pick aja Pake warna yang sekitaran disini Terus klik OK Terus background nya gue taro di Paling bawah Dan boom Jadi deh Mirip kan Sama intro Dari Pemudas Tempat Oke itu dia tutorial Dari gue kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Dan buat kalian yang suka Sama video ini Silahkan klik tombol like Komen kalau kalian masih bingung Atau kalian pengen request Dan jangan lupa juga Buat subscribe ke channel ini Itu aja Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax